Anda kembali menyaksikan berita utama saudara usai melarang media sosial berjualan. Menteri Pedagangan Julki Frihasan kunjungi Tanah Abang merespon keluhan pedagang tentang eksistensi media sosial yang disebut turunkan omset pedagang offline. Menteri Pedagangan Julki Frihasan menyebut kunjungannya di Tanah Abang 28 September untuk mendengarkan langsung keluhan pedagang terkait eksistensi media sosial yang selama ini melayani transaksi perdagangan. Dalam kunjungan tersebut, Julki Frihasan mendapat curhatan pedagang yang mengaku omset turun imbas kalah saing dengan sosial komers. Julki Frihasan menekankan aturan larangan berdagang media sosial diterbitkan untuk melindungi UMKM. Seluruh dunia dimanapun, tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar, diam saja, tidak ada. Pemerintah harus hadir. Karena dimanapun, negara manapun, kalau UMKM-nya tidak berkembang, negaranya akan maju. Dan kita tahu 95 persen Indonesia itu kan perusahaannya itu UMKM, oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak.